Saudara, jika Anda berkesempatan atau sedang berada di Jeddah Arab Saudi, jangan lupa untuk mengunjungi Masjid Kisas. Selain arsitekturnya yang unik, cerita sejarah Masjid Kisas juga menarik untuk diketahui. Salah satu masjid bersejarah di kota Jeddah yang menarik untuk dikunjungi adalah Masjid Kisas. Memiliki nama asli Masjid Syekh Ibrahim Al-Jufali, masjid ini dibangun pada tahun 1986. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik dan dirancang oleh perancang bangunan asal Mesir. Masjid Kisas memiliki gaya tradisional. Di bagian timur masjid, berdiri satu menara cukup tinggi sebagai simbol tradisional sebuah tempat ibadah. Sedangkan di sisi selatan, terdapat teras yang cukup luas sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat bermain anak-anak, khususnya menjelang ibadah sholat maghrib. Ada pulau danau buatan di bagian barat masjid yang alirannya terhubung langsung dengan Laut Merah. Lalu, pada bagian dalam masjid, terdapat lampu gantung di setiap kubah. Sedangkan pada tembok, dihiasi kaligrafi yang artistik dan kesan nyaman untuk pengunjung saat melaksanakan ibadah sholat maupun tadarus Al-Quran. Kisas berarti pembalasan. Dulu, area masjid ini digunakan untuk dilakukan hukuman pancung bagi masyarakat yang memiliki kesalahan berat. Jika melihat desain interior atau desain arsitektur dari Masjid Ibrahim Al-Jufali atau yang dikenal dengan Masjid Gesos, ini memang jauh dari kata menyeramkan. Tapi, nyatanya memang kompleks bahwa masjid ini digunakan untuk hukuman pancung bagi masyarakat yang memiliki kesalahan untuk dihukum secara setimpal. Memang tidak di dalam masjid, tapi di area parkiran atau di luar masjid. Tapi, untuk saat ini hukuman pancung sudah jarang dilakukan, sehingga aktivitas masjid atau kegiatan di dalam masjid ini memang hanya untuk beribadah. Abel Insani, Kompas TV, Jeddah Arab Saudi